Intro Waduh, cuacanya panas banget Ah, lama-lama bisa hitam gue Warmet kemana sih? Ini diparanin, malah gak ada anaknya Aduh Eh, Dul Pak RT, habis dari mana pak? Tadi habis dari kos-kosanmu Dul Tapi kamunya gak ada Eh, Tumpin, Pak RT nyari saya Ada apa pak? Hmm, kita ngobrol di warkop aja yuk Biar enak Wah, boleh-boleh Ayo Pak RT Jok, buatin kopi ya Dua Ini, ngomong-ngomong kamu gak kerja Dul Lagi libur Pak RT Ekspedisinya lagi sepi Oh gitu Hmm, jadi gini Dul Kamu tau kan rumah saya yang belum jadi di jalan perkutut? Hmm, yang mana ya pak? Itu loh, yang hadap-depan Edeh, Pak RT Ngadi-ngadi aja Rumah ya hadap-depan pak Eh, maksud saya Rumah pertama di jalan perkutut Dul Yang belum jadi Oh, iya-iya Emangnya rumah Pak RT mau dijual ya? Bukannya dijual lagi Dul Tapi sudah laku Nah, kata yang beli Dia butuh tukang Untuk nyelesaikan rumahnya Biar bisa ditinggalin Oh, gitu ya pak Eh, nih Ok, minyam Pak RT Makasih ya Jok Nyama-nyama Pak RT Saya mau minta tolong Sama kamu Barangkali punya temen tukang Yang bisa nyelesain rumah itu Iya Pak RT Pak RT gak salah orang Orang yang Pak RT cari Aduh di depan Pak RT sekarang Maksudnya kamu Dul Bener Pak RT Kalau masalah pertukangan mah Saya sudah hatam Pak Mulai dari nukang Sampai finishing Saya bisa Pak Oh, gitu Ya, 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 ya Boleh, boleh Tapi kalau bisa secepatnya ya Dul Biar minggu depan Sudah bisa ditinggalin Hmm, bisa sih Pak Kalau ada yang bantuin Ya sudah Proyek ini Saya serain ke kamu ya Dul Nanti kamu sendiri Siapa aja Yang mau diajak kerja Siap Pak RT Ya sudah Nanti malam Saya tunggu di rumah ya Biar kamu ketemu sendiri Sama orangnya Ya Dul ya Oh, baik Pak RT Makasih ya Ul Udah bawain kopi sama cemilan Aman Pi Eh Pi Tumben Adul gak disini Gak tau Ul Mungkin masih di jalan Nganterin paket Eh Hmm Siapa, Pi Adul, Ul Baru dirasainin Halo, Dul Halo, di mana, Pi Di makam Eh, ngapain di makam Ya di konter lah, Dul Pakai nanya Eh, buset Yaudah Gak kesitu Ngapain, Dul Gak ada bisnis nih Bisnis apaan Duh, nanti aja gue jelasin disana Yaudah, Yaudah, Pi Oke deh Wah Kayaknya mau diajak bisnis nih Sama Dul Ah Bisnis apaan, Ul Palingnya gak jauh-jauh Ternyari hantu Ah Bapak gue Udah gak sayang lagi, Dil Sama gue Lah Kok lu bilang gitu kok Iyalah Katanya Lumayan dengang pelkutut Buat gue Eh Malah dijual Ya Mungkin Bapak lu lagi butuh duit kali kok Ah Gak mungkin, Dil Bapak gue kan duitnya banyak Kontlakannya aja banyak Sawahnya juga luas Ah Jadi males pulang gue, Dil Eh Jangan gitu kok Pasti Pak RT punya alesan Lagian lu kan masih kecil kok Buat apa punya rumah sendiri Ya kan Itu lumah buat gue, Dil Nanti Kalau gue sama Kaisa Lah Yakin banget lu Kaisa mau sama lu Gue aja yuk Ah Males gue, Dil Dilumah lu kan gak ada apa-apa Edeh Udah Gue mau nunjukin sesuatu nih Ayo Eh Ya deh Eh, ada Tomi tuh Minta anterin ah Tom Sibuk gak lu Kagak, Dul Lu mau ngojek Kagak Kalau lu gak sibuk Mau gak lu Gue ajak bisnis Ah Males ah gue Palingan ngajakin nyari hantu Edeh Udah susun aja lu Gue ada bisnis nih Beneran Mau gak lu Hmm Boleh deh Bisnis apa, Dul Udah Nanti aja gue jelasin Ayo anterin gue Eh Lu mau ngojek, Dul Edeh Perhitungan amat lu Sama temen Udah Lu anterin aja Buruan, buruan This is money nih Hadeh Gaya lu Dul, Dul This is money This is money Ayo Kira-kira Adul mau ajak bisnis apa ya, Pi Gak tau gue, Ul Kita tungguin aja deh Iya, Pi Itu anaknya Eh Kok sama Tommy Wah Kayaknya beneran, Pi Ada bisnis No Bisa bayar ojek Iya, Ul Wah Kebetulan nih Kalian kumpul Iya, Dul Yaudah Biar gak kelamaan Sekarang aja nih briefingnya Buset Gaya lu, Dul Dul Pakai briefing Udah Diem Eh Iya, Dul Maaf Nah Jadi gini guys Gue dapet tender nih Dari Pak RT Untuk nyelesain Rumahnya Pak RT Yang belum jadi Yang dimana, Dul? Yang degang perkutut, Pi Rumah pertama Oh Yang belum jadi ya Nah Itu Jadi gini guys Rumah itu Sebenarnya udah laku Nah Nanti sore Gue disuruh Nemuin orangnya Jadi Dia nyuruh gue Buat nyelesain itu rumah Terus lo nyuruh kita kumpul Buat apa, Dul? Ya Kita kroyok bareng-bareng lah, Ul Biar rumah Pak RT Cepat selesai Waduh Gue kan gak bisa nukang, Dul Ya Lo bagian angkat bata Sama semen, Ul Badan lo kan gede Eda Badan gue gede karena fitness Mahal-mahal bayar kuliahan Masa cuma jadi kuli gue Ah Enggak lah Yaudah Lo skip aja deh Gimana, Pi Lo mau kan Hmm Gimana ya Gue juga gak bisa nukang, Dul Kalau ngaduk sih bisa Yaudah Lo ngaduk aja Dan lo, Tom Hmm Boleh deh buat tambahan Daripada ngojek sepi Oke deh Kok udah kok Diem Nanti ikannya Pada gak mau makan umpan kita Lah Emang ikan tau, Dil Bahasa olang Ya Walaupun gak tau Tapi kan berisik kok Nah Buktinya dari tadi Kita gak dapet ikan Sabal, Dil Mancing itu Halo, Sabal Iya dah Eh Kalian disini Eh Kaisa Lagi apa, Sak Disini Ini kok Ical ngajak nyari burung Wah Pala lu, Cal Kaisa kok diajak nyari burung Memangnya kenapa, Kok Ya kasihan lah Kaisa kan cewek Masa diajak main ke sawah Nanti hitam Gak apa-apa, Koko Kaisa malah seneng Tuh Kaisa yang bilang gak apa-apa Kok lu yang sewot Ayo, Sak Ayo, Sak Ayo, Cal Cinta Jolong aku Hati ini terugat Ah Sabal, 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 Sabal Sabar, Kok Sabar Ah Jadi gak mood mancing, Gua Ayo, Dil Kita kintilin Kaisa Lah Buat apa, Kok Udah Ikut aja Ayo Iya toh Lo beneran, Ul Ke warkop, Dul Yang ngopi dulu lah Aduh Iya dah Mau aja lu, Tom Disuruh-suruh, Adul Ah Berisik lu, Ul Ayo, Tom Lu beneran, Pi Mau ikut proyek Iya, Ul Lumayan buat tambahan Siapa tau Gajinya gede Terus kalau gajinya kecil Ya gak ikut lah Mending jagain kontor Sepi amat, Jok Anak-anak gak kesini Nah, nih, nih Anak-anul Nama Mak Erne, Mat Lah Tumben bener Adul sama Pak RT Tak, deh, deh Wah, nengel Mak Erne mau menelain rumahnya Emang rumahnya Pak RT ada yang rusak, Jok Gak, nau, man Lah Itu Adul sama Tommy, Jok Eh Habis dari mana kalian? Dari kontor, Mat Wah Kayaknya lagi ada bisnis, nih Iya, nih, Mat Oh, iya, Mat Mumpung ada lu, nih Lu ikut, ya Ikut kemana, Dul? Hmm, jadi gini, Mat Pak RT nyuruh gue Buat beresin rumahnya Yang digang perkutut Lu ikut bantuin, ya Biar cepet kelar Nanti masalah gaji Aman, deh Hmm, oke, deh Nah, gitu dong Ya udah Nanti malam kan rencananya gue mau nemuin orangnya Syukur-syukur Besok udah siap dikerjain Iya, Dul Semoga deal, deh Amin Jok, buatin kopi, ya Ae, 6, 0 Gua sekalian ya, Jok Ae, 6 Gimana, Pak RT Rumahnya bisa diberesin kapan? Nanti ya, Mas Jeli Bentar lagi Adul kesini Dia Yang akan benerin rumahnya Mas Jeli Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Adul udah kesini Tunggu sebentar ya, Mas Jeli Iya, Pak RT Mas Jeli Ini Adul Silahkan Mas Jeli ngomong langsung Sama tukangnya Kenalkan, Mas Nama saya Jeli Adul, Mas Jadi gini, Dul Kamu tau kan rumah yang digang berkotot? Iya Saya udah tau, Mas Jeli Pak RT udah cerita sama saya Oh, gitu Oke, teh Jadi ini langsung aja ya Kira-kira Kapan, Dul, bisa dikerjain? Besok pagi Saya lihat dulu ya, Mas Jeli Biar saya tau Nanti Apa aja yang perlu dibeli Oh, gitu Ya sudah, Dul Saya tunggu kabar secepatnya ya Nanti kamu bilang saja Butuh berapa duit Nanti saya transfer Oh, oke-oke, Mas Tumben, Ki Main kesini Iya, Tom Pengen aja Gak apa-apa kan? Eh, ya boleh lah Masa main gak boleh Hmm, rumah kamu nyaman ya, Tom Wangi dan bersih Makasih, Ki Kamu tinggal sendiri, Tom Di sini Iya, Ki Aku juga, Tom Eh, bukannya Ibu sama ayah kamu masih ada ya? Ada Tapi mereka di kota Pulang ke rumah Tiga bulan sekali Makanya Aku selalu kesepian di rumah Hmm, gitu ya Oh, iya lupa Mau minum apa nih? Apa aja deh, Tom Oke deh Tunggu ya Eh, Pi Oh, sendirian Adulnya gak kesini Iya nih, Mat Tadi sih disini Tapi katanya mau ke rumah Pak RT Oh, masalah rumahnya Pak RT ya? Iya, Mat Eh, Mat Bukannya rumah Pak RT yang digang perkutut angker ya, Mat Hmm, iya, Pi Waduh Nanti kalau digangguin gimana, Mat Masa siang bolong digangguin sih, Pi Ya, kali aja, Mat Namanya hantu Wah, gak tau juga ya, Pi Bismillah deh Gak ada apa-apa Amin, Mat Eh, kalian disini Iya, Dul Gimana, Dul? Aman Besok, gue mau ngecek rumahnya, Pi Biar tau Apa aja yang perlu dibeli Emang lu bisa nukang, Dul? Lah, gue mah Bisa semua, Mat Bikin rumah? Bisa Bikin lemari? Bisa Bikin meja? Bisa Apa aja? Gue bisa Cuma satu, Mat Yang gue gak bisa Apa, Dul? Menaklukan hatinya Kiki Hmm Hedeh Adul, adul Tulu Oh, pantas Kemarin yang nganterin paketku Bukan Mas Adul Iya, Lan Ayo, Lan Duduk di sana Iya, Mas Mas Adul hebat ya Bisa apa aja? Ya, gitu deh Apa aja aku bisa, Lan Cuma satu kelemahanku Apa itu, Mas? Menaklukkan hati wanita, Lan Ah, Mas Adul bisa aja Oh, iya Ngomong-ngomong Bulan habis dari mana ini? Oh, ini, Mas Dari Indomai Biasalah Belanja bulanan Cuma Pergi dari sini Eh, apa tadi? Ada apa, Lan? Tadi, Mas Kayak ada yang berbisik di telinga aku Kita disuruh pergi dari sini, Mas Mana, Lan? Disini gak ada apa-apa, Kok Beneran, Mas Adul Tadi aku denger Hmm, apa mau pindah aja duduknya? Eh, bukannya Mas Adul ini lagi kerja, ya? Hihihi Enggak, Kok, Lan Aku cuma ngecek rumah ini aja Apa aja yang harus dibeli Oh, gitu Kalau, Lan gak sibuk Kita ngobrol-ngobrol yuk Di Warkop Joko Hmm, boleh deh, Mas Yaudah, sini Biar aku bawain belanjamu, Lan Eh, gak usah, Mas Gak apa-apa Sini Ah, Mas Adul Aku kan jadi gak enak Kalem-kalem Ayu, Lan Iya, Mas Sebelum ngojek Emang paling enak nih ngopi dulu Serput dulu, ah Mantap Assalamualaikum, Tom Waalaikumsalam Eh, Met Widih Udah ngopi aja nih Udah sarapan belum, lu Udah kok, Met Lo mau sekalian ngopi, Met Boleh deh Yaudah Gue buatin dulu ya Siap Nih, Met, kopinya Iya, Tom Makasih Udah jam segini kok, lu belum berangkat, Tom Siang-siangan, Met Tadi gue habis olahraga Terus mandi Ini masih capek Oh Eh, Tom Lu Nanti ikut proyeknya Adul, kan? Iya, Met Emang udah mulai ya? Gak tau gue Harusnya sih Hari ini Adul belanja Apa aja yang harus dibeli? Hmm Kita kesana aja yu, Met Ngecek dulu rumahnya Boleh deh Tapi selesai ngopi ya, Tom Iya, Met Ternyata Di wargop ini komplit juga ya, Mas Iya, Lan Disini, Ma Apa aja ada Kecuali semen Ih, Mas Adul Emang disini toko bangunan Oh, iya, Lan Aku boleh nanya Boleh, Mas Mau nanya apa, Mas? Hmm Saat ini Kesibukan Wulan apa? Wulan kerja, Mas Tapi Udah seminggu ini Wulan cuti Soalnya Wulan harus jagain ibu Yang lagi sakit Oh, gitu? Iya, Mas Adul Kok masih kosong Aduh, lu udah kesini belum sih, Tom Gak tau gua, Met Hmm Apalagi belanja ya Bisa jadi sih, Met Terus Kita mau nungguin disini Apa gimana, Met? Eh Bingung juga sih Kalau anaknya gak ada Yaudah Kita duduk disitu yu, Tom Iya, Met Kok Kamu udah makan? Eh Kok ditanya orang tua? Gak jawab sih, Kok Leku belum lapel, Pak Hmm Kamu masih marah ya, Kok Sama Bapak Kok Kamu itu masih kecil Belum waktunya punya rumah sendiri Makan aja masih ikut Bapak Kok Hmm Ya sudah Nanti Bapak buatin rumah lagi Ya kok ya Leku gak mau rumah, Pak Loh Gimana sih? Terus Riko maunya apa? Leku Pengen upgrade, Pak Upgrade? Upgrade apa, Kok? Leku pengen Jadi bos kambing Loh Terus Ayamnya gimana, Kok? Ya Bapak jual lah Terus Beli kambing yang banyak Aduh Riko, Riko Kamu beneran Mau angun kambing? Ya beneran lah, Pak Angun kambing itu susah loh, Kok Tenang aja, Pak Kan ada Fadil Hmm Ya sudah Kalau itu mau kamu Berarti kamu sudah gak marah lagi kan Sama Bapak Ya masih lah Loh Kok masih, Kok? Iyalah Kalau kambingnya sudah ada Balu Leku gak malah lagi sama Bapak Ah Iya, iya Secepatnya ya, Kok Ya sudah Sana Makan dulu Kamu dari pagi belum makan loh Nanti sakit Udah sana Iya, Pak Duh Ini Adul kok Belum sampai sini ya, Tom Iya nih Tau gitu Gue mangkal aja tadi Gue coba telpon deh Eh Eh, Dul Lu dimana? Gua di luar, Pak Mud Ada apa, Mud? Nah, lo Gimana sih, Dul? Katanya mau belanja Eh, iya ya, Mud Iya Bentar lagi Tentu ke material deh Aduh Gue tungguin disini Eh Malah enak-enakan ngopi, Lu Iya, iya Bentar lagi, UTV Kolong-kolong Yaudah Kita tunggu, Dul Iya, Mud Adulnya di Warcob ya? Iya, Tom Buset Yaudah lah, Mud Gue kepangkalan aja Barangkali ada penumpang Oke, Tom Lu duluan aja Gue disini Nungguin Adul Beneran, Lu Mau disini? Iya Oke deh Eh, Tom Lu kan nanti lewatin Warcob Kalau Adul masih disitu Suruh cepetan Oh Oke, Mud Tadi siapa mas yang nelfon? Warmetlan Karyawan gue Oh Mas Adul hebat ya Jadi mandor Gitu deh Tuh Gue mau ngomong apa ya Kuulan Kalau gue Udah ditungguin Warmet Mas Adul mikirin apa mas? Eh Enggak kok Lan Hmm Yaudah ya mas Aku pulang dulu Ibu Pasti udah nungguin aku di rumah Eh Iya Lan Eh Lan Nanti kapan-kapan Aku main ke rumah ya Boleh kan? Boleh dong mas Lan tunggu ya Iya Lan Ah Elah Dul Dul No Ditungguin Warmet di lokasi Malah disini lu Iya Tom Ini gue juga mau berangkat kok Eh Kebetulan nih ada lu Sekalian antriin gue yuk Ke material Lah Gue kan mau mangkal Dul Udah Lu antriin aja Nanti gue kasih upah Beneran ya Dul Gue belum dapet penglaris nih Kalem-kalem Gue udah dapet transferan Nyawa lu Gue yang nanggung Ayo Oke deh Eh kok Tumben Muka lu udah ceria lagi Kata bapak gue Gue mau dibeliin kambing Dil Lah Emang lu mau nernak kambing kok Iya Terus ayam lu Ya dijual semualah Dil Lu liat aja Dil Bentar lagi Gue jadi bos kambing Hihihi 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 Mantep lu kok Iyalah Siapa dulu Liko Hihihi 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 Halo Riko Halo Fadil Halo Kaisa Kalian lagi mainan apa nih Kita lagi duduk-duduk aja kok Biasa Biasa Obrolan laki-laki sejati Iya gak Dil Iya sak Yah Berarti Kaisa gak bisa ikut ngobrol dong Kan obrolan laki-laki Eh Bisa kok Yaudah Sini sak duduk Kebetulan Liko ada belita bagus nih Iya deh Lah kok lu sama Adul Tom Iya met Tadi sih sebenarnya gue mau mangkal Tapi disuruh ngantrin Adul belanja Eh bentar Berarti Lu gak dapet duit dong Katanya ada upahnya kok met Oh Syukur deh Eh met Tom Ini kan barang-barangnya udah nyampe Nanti malem Kalian temenin gue ya Tidur disini Eh buset Masa tidur disini Dul Iyalah Nanti kalau pada hilang gimana Bisa ketempuan gue Iya sih Yaudah Tom Nanti kalau lu takut Biar gue aja sama Adul Eh Kata siapa gue takut Tadi gue cuma kaget aja Berarti lu mau nih Ntar malem Tidur disini Eh Hmm Oke deh Nah gitu dong Cowok itu Harus bandel Tom Kayak gue nih Oh iya Dul Kalau lu disini Nanti siapa yang ngeronda Gue lah Nah Kalian disini aja Nanti abis ngeronda Gue sama Opi nyusul Emang Opi mau Dul Tidur disini Ya harus maulah Kalau gak mau Ya gue pecat Eh buset Jahat amat lu Dul Hehehe Aduh Hayilah Lakzos He Kek Iya Kek Kek Terima Kek 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 Lu beneran, Pi, mau ikut proyeknya Adul? Iya, Ul. Sementara gue nutup dulu deh ini konter. Emang gak sayang, Pi? Ya, gimana ya, Ul? Apa gue aja nih yang jagain konter lu? Boleh, boleh, Ul. Tapi jam 3 gue nutup ya, Pi, soalnya gue harus berangkat kuliah. Iya, gak apa-apa, Ul. Hmm, oke deh. Kaisa, udah sore, ayo pulang. Iya, Kak. Eh, Kakak, Kakak, sekarang Riko jadi bos kambing loh. Eh, yang bener deh. Iya, Kak. Beneran kok. Bener, Kak Eli. Liko, sekarang jadi bos kambing. Wah, berarti nanti kalau lebaran haji, bisa beli di kamu dong kok. Iya, Kak. Kak Eli tenang aja. Nanti Liko kasih hal yang spesial. Wah, boleh, boleh. Yaudah, teman-teman. Kak Isa mau pulang dulu ya, soalnya udah sore. Iya, Kak. Riko, Fadil, kalian juga pulang nih? Udah sore, nanti dicariin loh. Iya, Kak Eli. Bentar lagi, kita pulang. Iya, bener, Kak Eli. Yaudah, kita pulang dulu ya. Ayo, dek. Iya, Kak. Ayo, kok. Iya, iya. Buset, kalau malam disini serem banget. Iya ya, Tom ya. Mana dingin lagi. Iya, Mat. Kalau ada kopi, mantep ini. Hmm, yaudah. Gue beli kopi dulu deh ya. Eh, gue ikut, Mat. Lah, kalau lo ikut, nanti siapa yang jaga disini? Waduh. Gue aja deh yang beli kopi kalau gitu. Iya deh, gue disini. Eh, Tom. Nanti sekalian sama gorengannya ya. Iya, Mat. Waduh. Ngeri juga ya sendirian disini. Moga-moga aja gak ada apa-apa deh. Eh, tadi siapa yang lewat? Kayak ada bayangan putih. Tapi cepet banget. Nah, nah, nah. Ada suara tuh. Eh, siapa disitu? Woy. Jangan-jangan Adul nih ngerjain gue. Awas aja lu, Dul. Dul. Adul. Itu elu kan? Dul. Lah, kok gak ada? Tadi perasaan kayak ada orang deh disitu. Tapi kok gak ada ya? Eh, apa jangan-jangan hantu ya? Waduh. Jadi parno gini kan akhirnya? Duh. Kalau kayak gini, gak kuat gue lama-lama disini. Duh. Tomres mana sih? Lama bener beli kopinya. Ah, gue susul aja lah. Ah, gue susul aja. Eh, Mert. Kok lu kesini? Iya, Tom. Lu takut ya kalau sendirian? Eh, ya enggak lah. Tadi gue lupa bilang. Beli outan sekalian. Oh. Kok lu lama banget sih, Tom? Iya. Tadi kata Joko, gasnya habis. Jadi beli gas dulu deh. Nek, Nom. Iya, Joko. Jadinya berapa, Joko? Nek, Mulo lima limu, Nom. Nih. Eh, maaf nih. Alian mau tidur di rumahnya sama RT ya? Yang nyalaman ngutut? Iya, Joko. Ah. Kok alian berani nih? Nek, nungan angkel. Ah, masa sih, Joko? Iya. Gue meneru mati itu malam-malam. Eh, anak nualatnya nangis. Ah, yang bener lu. Iya. Udah-udah. Kenapa malah bahas hantu sih? Ayo, Tom. Iya, Mat. Pik, habis ngerondok, lu ikut tidur ya di rumahnya Mas Jali. Mas Jali siapa, Dul? Itu loh. Yang bayarin rumahnya Pak RT. Oh. Kok tidur di situ sih, Dul? Iya. Kan banyak materialnya, Pik. Nanti kalau nggak dijaga, takut hilang. Waduh. Udah, kalem-kalem. Warmer sama Tommy juga ikut kok. Jadi, nggak usah takut loh. Kan kita rame-rame. Hmm. Iya, Tih. Nah, kalau kayak gini kan enak. Ngopi, ditemenin gorengan. Iya, Tom. Hmm. Gue cerita ke Tomres apa nggak usah ya? Ah, jangan deh. Nanti dia pulang lagi. Malah, gue yang sendiri. Mikirin apa lu, Mat? Eh, enggak kok, Tom. Waduh, ada suara itu lagi. Adul sama Opi, kesininya jam berapa, Mat? Jam sebelasan, Tom. Oh, berarti bentar lagi dong. Iya, Tom. Waduh, padang Opi nih. Eh, kok cuma dua gelas? Buat gue mana ini? Ah, elah. Ya, lu beli sendirilah. Ini aja pake duit gue. Aduh, pelit amat lu. Eh, Dul. Aturannya kan lu yang beli. Kan lu mandornya. Iya, iya. Nih, Pi. Beli kopi. Eteh. Kenapa tadi lewat warkop nggak sekalian sih, Dul? Udah. Jangan bawel. Mau kopi nggak lu? Ah, iya, Tah. Eh, Met. Kok lu dari tadi diem aja? Nggak apa-apa, Kotom. Kayaknya gua udah ngantuk nih. Gua tidur duluan ya. Cok. Kopi, Cok. Dua. Dibungkus ya. Sekalian gorengannya. Aeh. Nyap. Nak nyanaan. Kok dibungkus, Pi? Emang mau dibawa kemana? Ketempat proyek, Ul. Lah, emang pindah posnya? Eh, enggak lah, Ul. Gua, Warmed, Tommy, dan Adul tidurnya di sana. Sekalian jagain material. Takut ada yang nyuri. Buset dah. Ikut yuk, Ul. Kemana? Ke proyek lah. Sekalian ngopi kita di situ. Kan rame ada temen-temen daripada di sini. Hmm, boleh deh. Tapi gua nggak ikut tidur di situ ya, Pi. Iya, nggak apa-apa. Oke deh. Jok, buatin kopi dong, satu. Dibungkus ya. Oh eh. Jep, Ul. Ini beneran, Dul. Tidurnya ditikar kayak gini. Iya, Tom. Soalnya di dalam kotor banget. Bau lagi. Besok deh kita bersihin. Biar bisa buat tidur. Aduh, bisa masuk angin nih gua. Aduh, manja bener lu. Bukannya manja, Dul. Kan gua nggak pernah tidur kayak gini. Gua pulang aja deh ya. Eh, jangan dong, Tom. Masa gua sendirian di sini? Kan ada Warmed. Dia udah tidur? Noh. Udah, lu di sini aja. Eh, Ul. Akhirnya, lu perubah pikiran juga kan? Hmm, mau juga kan lu? Lah, kagak. Gua mah nggak sengaja ketemu opi di Warcock. Terus ngajak ngopi di sini. Oh, kirain. Nih, kopi sama gorengannya. Lu mau tidur di sini, Tom? Iya, Ul. Buset. Emang nggak dingin? Ya, mau gimana lagi? Katanya di dalam kotor dan bau. Ah, parah emang si, Dul. Harusnya kan disiapin dulu semuanya. Dasar, mandoramatir. Shh, diem, Ul. Nanti, Dul denger. Ah, bodo amat. Eh, mau nyap-nyap main nih. Mending wano-num anak lah. Bang, bang. Buatin kopi, bang. Dua ya, bang. Eh, nyap. Tak nyanaan. Bos, gara-gara bos nih. Gue catin nggak bisa tidur sore nih. Eh, nggak apa-apa, bro. Sekali-kali nemenin gue. Hehehe. Udah, besok lu libur aja. Nih, buat bayaran lu, bro. Yang tadi. Wah, nggak usah, bos. Gue ikhlas, bos. Bantuin lu. Nggak apa-apa, bro. Lu kan udah bantuin gue. Nih. Udah, jangan repot-repot lah, bos. Nih. Jangan, bos. Nggak usah. Nggak enak, bos. Udah, gue ikhlas beneran. Oh, gitu ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kalau bos nyamak sama. Eh, buset. Malu-malu-malu lu, bro. Gimana, Ul? Lu mau kan kerja sama gue? Lu tenang aja. Kerja di sini, bayarannya gede. Ini aja opi yang belum bisa apa-apa. Udah gue gaji UMR. Eh, buset. UMR dari mana, Tul? Lah, nantilah. Kan lu belum kerja. Gimana, Ul? Aduh. Nanti dah. Gue pikir-pikir dulu. Yaudah, gue mau pulang dulu. Gue ikut dong, Ul. Eh, jangan dong, Tom. Katanya mau tidur di sini. Tidur di mana, Dul? Orang sempit gini. Yang ada, nggak tidur gue sampe pagi. Emang mau lu. Besok gue kerjanya tidur. Waduh. Hmm. Iya, iya. Yaudah deh. Ayo, Ul. Ayo, Tom. Gue ikut pulang juga ya, Dul. Eh, jangan dong, Pi. Emang lu nggak kasihan, Pi, sama gue. Sendirian nih di sini. Hmm. Gue teman baik lu loh, Pi. Aduh. Iya, teh. Nah, gitu dong. Nih, Pi. Gorengannya masih banyak. Lu makan aja, Pi, semua. Nggak apa-apa. Beneran, Dul? Iya. Asik. Kebetulan nih, gue lapar. Aku adalah anak kembala. Selalu liang sepanjang hari. La, la, la. La, 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 la. Hihihi. Hihihi. Liko, udah siang. Sana, berangkat. Iya, Pak, nanti. Liko lagi makanan kambing dulu. Sini, biar bapak saja. Udah siang gini, kok. Ayo, kok. Iya, iya. Bawel, Udil. Tapi kan ini udah siang, kok. Nanti, di setrap guru lagi. Udah, sana. Iya, Pak. Ayo, Udil. Liko, berangkat dulu ya, Pak. Pak Dil juga ya, Pak RT. Iya, iya. Hei, hei, hei. Sini, salim dulu sama bapak. Main jelonong aja. Ah, iya. Lupa, Pak. Hihihi. Hei, 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 hei. Loh, kok konternya nutup? Apa masih di rumah ya? Duh, mana paketanku udah habis lagi? Aku beli paketan di mana ya? El, kamu ngapain El di sini? Eh, nak. Ini, nak. Aku mau beli paket data, tapi nutup. Oh, iya nih. Tumben opi gak buka. Hmm, coba deh El beli di desa sebelah. Hmm, temenin aku, Yuna. Boleh deh. Sekalian paketanku juga mau habis nih. Ayo, nak. Iya, El. Oh, iya nih. kalau minggu depan harus kelar kayaknya gak susah nih gue harus nambah orang lagi sayur 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 mas sayur mas enggak bang para manis mas ada nih mana ada para manis ada mas makanya beli ya mas biar tau rasanya para manis enggak 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 oh yaudah deh mas eh mas ini kayak lagi ada renovasi nih iya bang butuh tukang gak mas kalau butuh bolehlah gue ikut eh emang lo bisa nukang bisa lah mas gini gini kan gue lulusan kampus pertukangan mas boleh boleh kebetulan gue lagi butuh tukang satu lagi eh tapi kan lo jualan ini iya mas nanti sore gue kesini lagi deh habis keliling boleh boleh sore atau malam gak apa-apa kesini aja eh emang sampai malam ya mas iya bang biar cepat kelar renovasinya oh oke deh mas nanti gue kesini lagi siap ngomong-ngomong nama lo siapa bang nama gue limin mas nama panjangnya limin ho waduh limin ho ah gak cocok lo namanya limin ho udah gue manggilnya limin aja ya kenalin nama gue adul iya deh mas adul iya deh mas adul nanti sore ah gue gak bisa dil lah kenapa kok gue mau nyalih makanan kambing di kebun di kebun emang kambingnya mau dilepas kok iyalah dan lo wajib ikut eh buset gue gak bisa kok gue kan mau mancing udah pokoknya lo wajib ikut kalau gak mau gue pecat lo jadi temen gue aduh tau banget lo kelemahan gue iya deh nah gitu dong tom semalem gue gak bisa tidur lah kenapa pi hmm gimana ya sebenernya semalem gue denger ada suara cewek nangis eh disini kan jauh dari rumah warga emang siapa yang nangis malem-malem itu dia masalahnya tom makanya gue gak bisa tidur ayo ayo kerja biar cepet kelar waduh baru juga ngopi tul iya nih bentar lagi lah dul waduh yaudah deh 10 menit lagi ya pi lo lanjutin ngaduk ya dan lo tom buwain adukan ke warmet ya iya iya tul yaudah gue mau keluar dulu nih belanja semen sama pasir ntar malem lo tidur disini ya tom nemenin gue sama warmet hmm lihat nanti aja deh pi yaudah 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 Be, makan yang banyak ya Biar gemuk lu Nanti, kalau gemuk kan Harganya mahal Aduh, aduh Wah, pulang aja lu Wah, sialan lu Sini lu, Be Riko, Riko, berantem kok sama kambing Woy, sini lu, Be Main-main lu sama gua Sini lu Kayak gua dong, mancing Kan kalau dapet ikan, lumayan Buat lauk nanti malem Yeay, asik Yuhuu Wah, enak bener, Riko Naik kambing Ayam, Be Woy, ikutan Kok, kok Gua ikutan kok Akhirnya, jam 4 juga ya, Mat Iya, Pi Ini Andulnya kok belum kesini, Mat Tadi sih Katanya mau belanja, Tom Itu anaknya Tom, bantuin tuh Waduh Ayo, Tom Gua temenin Iya, Mat Halo, Bang Eh, lu Ada apa, Bang? Eeeh, ini, Bang Eeeh, Min Iya, Dul Ini li, Min, Pi Dia tukang juga Dan gua nyuruh dia Buat bantu proyek ini Oh Min, lu mulai kerjanya besok pagi ya Jam 8, udah harus sampe sini Ingat lu Iya, siap, Dul Nah, nanti malem Lu tidurnya disini ya, Min Loh, kenapa tidur disini, Dul? Biar sekalian jagain material Hmm, iya deh, Dul Yaudah, guys Habis ini Kalian boleh pulang Barangkali mau mandi Nanti malem Disini lagi ya Badan gua pada sakit Harus beli jamu nih Tulang gua pada sakit semua Udah lama gak nukang Hmm Malam ini Gua tidur dirumah aja lah Syukur-syukur Besok sembuh Jadi bisa kerja lagi Hmm Gua telpon Adul dulu deh Barangkali nungguin Dul Iya, Mat Malam ini gua tidur dirumah, Dul Dul Penang, Pemut Badan gua pada sakit Gua mau beli jamu Terus istirahat Waduh Hmm Yaudah deh Apa, Pemut? Yaudah ya, Dul ya Iya, Mat Ah Gua keluar bentar deh Beli jamu dulu Eh, Gua sepi Apa gua kecepetan dia kesininya Ha Gua tungguin deh Gua� Gua 확인 Gua Qua Gua 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 Cok, pesan kopi Cok Eh, ada apa ya? Atul nelpon gue Iya, Dul Di Warkop Iya, Dul Eh, Buzet Kok udah disini aja loh? Cok, kopi Cok Dul, badan gue pada sakit nih Malam ini, gue tidur di kosan aja ya Eh, jangan dong, P Nanti gue sendirian Lah, kan banyak orang, Dul Banyak orang apaan? Tadi Warmer telpon gue Malam ini, dia tidur di rumah Katanya badannya pada sakit, P Tapi kan ada Tommy, sama Limin, Dul Eh, iya ya, P Ada Limin, itu anak udah ke rumahnya Jali belum ya? Eh, kalian disini Ini anaknya Eh, kenapa lo, Limin? Iya, kenapa sih lo? Tadi, di tempat proyek Ada penampakan Ih, serem banget Eh, yang bener lo? Iya, gue lihat pakai mata kepala gue sendiri Sumpah, gue nggak bohong Waduh, gimana nih, Dul? Ah, jangan percaya, Pi Eh, dah, kagak percayaan banget sih lo Nih, Dul, Mi, ominya Selamat menikmati Bang, gue pesan kopi dong, Bang Eh, eh, siap Ah, nganakan Ah, aduh, aduh Kok belum sembuh ya? Kalau diiklan, kan abis minum jamu langsung sembuh Ah, gue bawa tidur aja deh Syukur-syukur, besok pagi udah sembuh Waduh, gue takut nih, Dul Udah, kalem-kalem, ada gue Ini, cuma kita bertiga aja nih, Dul Yang tidur di sini Iya nih, harusnya kan ada Tommy Coba lo telpon, Dul Iya deh Kok nggak diangkat sih? Coba gue telpon lagi deh Buset, kok nggak diangkat, Pi Waduh Udah, udah Nah, dimakan cemilanya Min, dimakan tuh cemilanya Iya deh, Dul Eh, eh, eh Kok tiba-tiba ada angin Min, waduh Pertanda nggak baik nih Ah, yang bener lu, Min Ah, ayah pramal aja lu Beneran, Dul Tadi, waktu gue sendiri yang di depan Juga gitu Tiba-tiba ada angin Terus, ada hantu kondilanak botak Ihhh Udah dong, jangan bahas hantu lagi Mending, habis ini, kita langsung tidur Iya deh Eh, eh, ah Pengen kencing gua Tapi kencing dimana ya Gua keluar aja deh Loh Hopi ngapain tidur disini Emang ga dingin apa Eeeeh Gue bangunin deh Kasian kalo disini Nanti masuk angin lagi Pik Oh pik Pik Bangun pik Oh pik Oi bangun lo Eeeeh Eh Min Loh kok gua disini Ya emang lo disini Disini apaan Orang tadi gua tidur di dalem Lo isengin gua ya Min Ngaku lo Edeh Siapa yang isengin lo Terus Kalo gua mau isengin lo Ngapain gua bangunin Eh Iya juga ya Lo mungkin tidur sambil jalan kali pik Masa sih Iya Gak mungkin Min Gua gak pernah kayak gitu Pasti ada yang isengin gua nih Eh Apa jangan-jangan Penghuni rumah ini ya pik Waduh Ayo pi Ayo pi Kita masuk aja Jangan Hmm Udah siang ternyata Gue mandi dulu deh Terus berangkat kerja Semangat Ah Jeb, nanti Habis sekolah, gue ajak sawah lagi ya Nih, makan Jeb Biar gemuk, kan kalau gemuk Harganya mahal Buset Kambing kok diajak ngobrol Iya dong Dil, biar nulut Lah, emang dia tahu Lu ngomong apa kok Ya iyalah Nih, lu lihat Dil Cepli Wah, iya kok Hebat lu, bisa ngomong sama kambing Iyalah, Liko Yaudah yuk kok, kita berangkat Udah siang nih Iya, iya, sabar Yaudah ya Jeb ya, gue mau sekolah dulu Ayo Dil Nama kambing lu Jeb ya kok Iya Dil Terus satunya Satunya, namanya Inem Lah, kok Inem Iya, Inem kan pelayan seksi Ini, Mert Iya, taruh disini aja ya Oke, Mert Ah, capek juga ya, Mert Kerja ginian Ya lumayan lah Biarpun capek Kalau disyukuri Insya Allah berkah, P Iya, bener, Mert Eh, Mert Ini kopinya gak diminum Iya, nanti, P Yaudah Gue ngasuh dulu ya, Mert Capek banget Iya, aman Wah, udah ngopi duluan lho, P Iya, Min Sini, Min Masuh dulu Iya, P Eh, Mert Ternyata rumah ini angker juga ya Angker? Kata siapa, P Beneran, Mert Nah, semalam kan gue tidur disini Terus, ada yang mindahin gue, Mert Di luar Ah, masa sih? Iya Nah, tanya aja sama Limin Dia yang semalam bangunin gue Iya, bener, Mert Semalam, OP tidurnya di luar Untung gue bangunin Waduh Ngeri juga ya, P Makanya itu, Mert Nanti malem Gue tidur di kosan aja lah Takut gue Hmm Yaudah Nanti lu bilang ke Adul aja, P Iya, Mat Waduh Kalau gak ada temen ngobrol Jenuh juga ya, jagain kontor Waduh Pak Ul Kok kamu disini? Iya nih, El OP-nya kemana? OP-nya lagi mocok kerja, El Di Adul Adul? Iya Adul kan dapet proyek Buat renovasi rumahnya Pak RT Oh, gitu Emang siapa aja yang ikut? OP, Tommy, sama Warmat Warmat juga ikut Iya, El Hmm Ngomong-ngomong Kamu mau kemana, El? Ini, Ul Aku mau ke rumah Kiki Oh Yaudah ya, Ul Aku tinggal dulu Oke deh, El Enak bener ya, Tom Adul Enak gimana, P Oh, dari tadi cuma mainan HP Namanya juga mandor, P Ya, tapi kan Harusnya ikut bantuin lah, Tom Angkat semen, ke Lah itu Cuma tutup-tutup doang Udah, biarin Tapi kan kasian elunya, Tom Dari pagi mindain pasir sama angkat semen Udah, gak apa-apa Halo? Iya, Li Ada apa? Lu bisa ke rumahku, Adul Ada yang mau gue umumin Bisa sih Tapi kan gue gak tau rumah lu Nanti gue share lu Sekarang ya Hmm Oke deh Min Menurut lu Minggu ini bisa kelar, enggak ya ini rumah? Ya Kalau renov aja sih kelar Tapi kalau nambah bangunan di atas Bisa sebulan lebih, Mat Hmm Iya sih Met Gue keluar bentar ya Mau kemana, Dul? Gue mau ke rumahnya Jali Yang punya rumah ini Tadi dia telpon Ada yang mau diomongin Oh Iya deh, Dul Min Kira-kira semen sama pasirnya Cukup enggak, Min Buat hari ini Cukup kok, Dul Aman Oh Oke deh Kok Nanti Kalau kambingnya beranak Gue minta satu ya kok Waduh Enak aja lu Dikilapitik apa Minta satu Tapi kan Gue juga pengen kok Punya kambing Ya Lu minta lah Sama bapak lu Ah Bapak gue enggak punya duit kok Tiap hari Duitnya abis buat ngelot Lah Kok lu ketawa kok Lagian Bapak lu aneh Kok aneh? Iya lah Main slot kan Mainannya orang kaya Makanya Dia ngambul-ngambulin duitnya Buat hibulan Lah Kalau bapak lu Main slot buat kerjaan Ya dibodoh-bodohin sama admin Iya juga ya kok ya Kayak gue dong Kerja nyata Eh Kok 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 Ah Si Jeffrey lari kesitu kok Waduh Ayo Dil Kita kentilin Ayo kok Mert Gue balik dulu ya Oke Pi Lu enggak pulang Mert Nanti aja Tom Gue mau disini dulu Oh Yaudah Gue tinggal dulu Mert Iya Tom Oh iya Nanti malam kalian lembur kan Iya Mat Nanti malam gue lembur Hmm Oke deh Ayo Pi Iya Tom Mat Lu enggak balik Nanti Nanti deh Min Gue nungguin Adul Lah Ngapain ditungguin Iya Takut ada yang iseng Min Kan disini banyak barang-barang Iya sih Yaudah Gue balik dulu ya Iya Min Oh iya Nanti malam lembur ya Oke Siap 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 Rp10.000 Eh Jadi apa ya Eh Ada apa sih Min Iya Ada apa sih Ngagetin gue aja lu Eh Jadi Kayak ada yang terbang disitu Dimana Min Di Di situ Di belakang rumah Ah Jangan nakut-nakutin gue lu Salah liat kali lu Eh Masa gue salah liat sih Nah Buktinya aja gak ada Yaudah Min Gue mau ke dalam dulu Lu gantiin gue ngatuk bentar ya Eh Iya Pi Eh Kayak ada orang tadi di belakang gue Eh Apaan ya Apa jangan-jangan cuma perasaan gue aja ya Mat Atau lu tak kesini Belum Pi Tuh Pi Oh Pi Kenapa lu Woi Kenapa lu Eh Pi Lu kenapa Ada apa sih Mat Itu Min Opi kayaknya kesurupan Waduh Iya Mat Ada apa Mat Opi Tom Kesurupan Waduh Gimana ini Ayo kita gabur Eh Min Tunggu Woi Tungguin gue Wah 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 Kok gak ada orang Atau kemana nih Tom Min Min Mut Pi Duh Pada kemana sih Siapa itu Kenapa lu Pi Pi Opi Lu kenapa sih Ah Gak lucu lu Lu mau ngeprank gue ya Iya kan Pi Udah mainannya Gak lucu tau Ah Pi Lepasin Pi Aduh 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 Wah Opi kayaknya kesurupan nih Pi Sadr Pi Ini gua Adul Temen lu Pi Pi Opi Ah 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 Mat Tolong Pegangin opi Jangan sampai lepas ya mat Iya Baik Palura Ah Adubilaimina Saito Nerojim Ah Eh Kok gua disini Alhamdulillah Alhamdulillah Eh Kok ada pak lorah Ada apa ini pak Hmm Tadi Kamu habis kesurupan Opi Waduh Beneran Met Iya Parah lu Malah nyoki gue Eh Masa sih tul Iya Waduh Maaf tul Gua gak tau Ya sudah Yang penting hantunya sudah pergi Dari tubuh naopi Ini sebenarnya ada apa sih Kok malam-malam kalian disini Hmm Ini pak Kita lagi lembur Buat renovasi rumah ini pak lurah Loh Kok malam-malam gini tul Emang gak bisa siang Oh Siang juga kerjok kok pak Kita sengaja ngebut Biar minggu depan Rumah ini kelar pak lurah Iya iya Saya tau dul Tapi Alangkah baiknya Kerjanya siang hari aja Jangan malam-malam kayak gini Oh Maaf pak Ini semua Demi kejar deadline pak lurah Ya sudah Mending malam ini Kalian pulang Dan kamu dul Ikut saya Oh Baik pak lurah Ayo teman-teman Kita pulang Ayo met Nah dul Saya bukan yang ngelarang kamu pegang proyek Tapi kan kamu Harus melaksanakan kewajiban kamu dul Menjaga kampung ini Hmm Iya pak lurah Maaf Soalnya Minggu depan Rumahnya harus jadi pak Iya Bapak tau dul Tapi saran bapak Kerjanya siang hari aja dul Apalagi disitu kan Bekas rumah kosong Jadi Pasti ada penunggu Di tempat itu Yang akan mengganggu Kerjaan kamu Iya deh pak Mulai besok Kita kerjanya siang aja pak lurah Iya 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 Ya sudah Saya pulang dulu Kalau gitu Iya pak lurah Aduh Kalau pak lurah yang minta Gue gak bisa apa-apa deh Kayaknya Gue harus nambah orang lagi nih Biar cepat selesai Tapi mau ngajak siapa ya Eh dul Lu disini Iya min Lu gak pulang Enggak dul Tadi gimana dul Tadi Pak lurah minta Kita kerjanya siang aja min Biar malam Gue bisa ngeronde Hmm Bener dul Kata pak lurah Lagian Itu rumah kan emang angker Daripada nanti ada yang kesurupan lagi Iya sih Tapi kan renovnya bisa lama min Apa Kita nambah orang lagi ya min Gak usah dul Udah Cukup kok Asal Lu juga ikut kerja Beberapa hari lagi juga kelar Hmm Yaudah deh Nanti gue ikut kerja Biar cepat kelar Nah Gitu dong dul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati ayo dong jalan jalan dong masa diem aja kok riko kok ada apa dil ini si inem gak mau jalan kok ah elah dil dil si inem kan cewek lah terus kalo cewek emang gak mau jalan kok ah bisa sih nih liat gua nah bisa jalan kan buset pamping toyan banget sama duit ya namanya juga cewek dil riko riko ada aja idenya riko wah ini kambing kamu kok Iya, Sa Wah, lucu-lucu banget ya, Kok Iya dong, Sa Yang itu namanya Jepli Yang ini namanya Inem Ini pasti cewek Iya, Sa Ya kali, si Inem cowok Eh, Sa, Sa Kita balapan yuk Ayo, Kok Nah, aku naik si Jepli Kamu naik si Inem ya Hmm, baiklah Eh, Kok, Kok Terus gue gimana nih? Udah Lu mancing aja ya, Dil Aduh Gue ngalah lagi Iya, Teh A, Lu gak ikut kajar di A, Nul, Ul Gajok Eh, Jok Berarti Anak-anak jarang kesini dong Mak, Tengok, Ul Tak menemuk, Ul Oh Jok, pesen ST ya Lima Dibungkus Terus gorengannya Dua puluh ribu ya, Jok Oh, Eh, Jok, Pak Eh, Eh, Nama, Nama Kemana ya ini Kamu cuma dua ya kok Iya sak Sengaja beli dua Cewek sama cowok Nanti kan belanak Jadi banyak deh Iya sih Kaisa jadi pengen Punya kambing sendiri Yaudah Kaisa minta aja sama Pak Lula Pasti dibeliin kok Iya deh Nanti Kaisa minta sama Abah Riko, Riko Gitu deh kalau sudah sama Kaisa Gue dicuekin Dasar rambut mangkok Eh Wah kayaknya ikan gede nih Eh Yah Wah sial Ternyata sepatu Emang siapa sih yang buang sampah sembarangan dikali Edeh Mana cuma satu Kalau sepasang kan lumayan Hahaha Sendirian aja nih Jok Eh Enggak Jok Serem lembur disitu Gak lembur enak Pak Jok Kemarin Pas kita lembur Opi kesurupan pendugus itu Waduh Nelun Untungnya kita bisa kabur Dan laporin ke Pak Lura Nelun Nah Pas kita ke Pak Lura Ternyata Adul kesitu Dan Opi yang kerasukan Nyerang Adul Jok Waduh Nelun Nelun Ya Untungnya Kita dan Pak Lura Datang tepat waktu Kalau enggak mah Gak tau deh Nasib Adul gimana Yak makni Tinggal namalah Tom Nelun Tom Terus Pak Lura nyaranin Untuk kedepannya Gak usah lembur Soalnya disitu emang angker Ah Nelun Nelun Udah Segitu doang Jok Lah Emang Mak Lura Gak ngunyi inu anunya Biar mengenali lumaknya Nuk Tom Wah Kalau itu mah Gue gak tau Jok Eh Tom Lu disini Iya Pi Jok Buatin kopi ya Eh Gue sekalian dong Jok Ah eh Yap Ngenan Lu gak buka counter Pi Enggak Tom Sekarang kalau malem Gue ngeronde Oh Oh Dul, kalau bisa sih Lu minta tolong sama Pak Lurah Biar hantu di rumahnya Jali dipindahin Waduh, gak enak guamut Lagian tugas gua kan cuma renovasi itu rumah Kalau masalah hantu, biarin lah Aduh, yaudah terserah lu aja Dul Lagian beberapa hari lagi kelar kau rumahnya Dan masalah hantu, biar jadi aja yang urus Kan rumah, rumah dia juga Iya, iya Eh Dul, kok OP belum kesini? Gak tau, med Hmm, yaudah yudul, kita keliling Sekalian ke rumahnya Jali, kan disana banyak material Eh, iya bener, ayo med Tom, eh, kalau boleh tahu Kemarin gajian lu berapa, Tom? Alhamdulillah, Pi, lumayan lah Iya, berapa? 1,2 Oh, berarti sama, Tom Eh, kalian disini Iya, Min, sini, Min Iya, Pi Lu dari mana, Min? Dari kosan, Tom Oh, iya, Min Kemarin lu dapat gajian berapa? Hmm, kenapa emangnya, Pi? Ya, gak apa-apa Gua pengen tahu aja 1,8, Pi Buset Lumayan ya, Min, jadi tukang Alhamdulillah Berarti warma juga, Tom Dia kan tukang juga Iya, kali Aduh sama warma tumben Gak kelihatan malam ini Waduh Gua lupa lagi Kenapa, Pi? Malam ini kan gua ngeronde Jangan-jangan Warma sama atu lagi ngeronde lagi Hmm Yaudah, Tom Min, gua ke pos dulu Iya, Pi Oke, Pi Gimana, Dul? Alhamdulillah Aman, Mud Syukur deh Untung sudah ada pintunya ya, Dul Jadi material dan alat kerja aman Ayo, Dul Kita keliling lagi Iya, Mud Cepat Pergi dari sini Waduh Eh, Dul, Dul Tunggu Ada apa, Mud? Tadi Ada suara cewek Cepat Pergi dari sini Gitu, Dul? Ah, masa sih, Mud? Kok gua gak denger? Beneran, Dul Tadi bilang apa, Mud? Apanya? Tadi Yang lu denger Oh Cepat Pergi dari sini Hihihihi Kok kayak yang dibilang bulan waktu itu Dul Ah, Dul Malah diem Eh, gak apa-apa, Mud Yaudah met, disini kan udah aman Kita lanjut keliling yuk Oh, iya dul Lah, kau gak ada Apalagi muter ya Waduh, bisa kena semprot atul gue Dia kan kalau ngomong pedes Ah, gue tungguin disini aja deh Nih, sak Aku beliin es bobak sukaanmu Lasa cappuccino Wah, asik Makasih ya kok Iya, sak Ah, enak banget ya sak Cobain deh Hmm, iya kok Enak Wah, pada minum es nih Buat gue mana kok Lah, beli sendirilah Tapi kan, uang jajan gue udah abis kok Eh, nih Beli sana Asik, makasih ya Iya, udah sana Lu beli Siap kok Kamu baik banget ya kok Sama Fadil Iya sak, aku kasian sama dia Soalnya, dia kan orang susah Hmm, ayo sak Kita ke taman Hmm, baiklah Sampai banget Sini, Pi Biar gue gantiin Eh, gak usah, Tom Ini kan kerjaan gue Udah, gak apa-apa Lu gak saw dulu, Gi Hmm, iya deh Yaudah Gue ke dalam dulu ya, Tom Iya, Pi Met, gak saw dulu, Met Iya, Pi Tom, kok lu yang ngaduk Kopinya kemana Lagi ngasoh dulu di dalam Ini, Li, rumahnya Wah, bagus, bagus Hmm, kira-kira jadinya kapan nih, Dul Udah malur satu bulan nih Iya nih, Li Soalnya, malamnya kita gak lembur Lah, emang kenapa, Dul Kata lu, siang malam kerjanya Hmm, waduh Kalau ngomong ada hantunya Nanti nyuruh gue lagi Buat musir hantunya sekalian Eh, malah diam Iya, maaf, Li Oh, iya Soalnya, kalau malam pada ngeronda, Li Jadi gak bisa lembur Lah, harusnya kan lebih mentingin kerja Daripada ngeronda Tapi ngeronda kan juga penting, Li Dengan adanya rutinitas ngeronda Desa ini kan jadi aman Dari hal-hal yang gak diinginkan Iya juga sih Yaudah deh Terus, kayaknya kapan nih Rumah gue bisa ditinggalin Oh, minggu ini Li Gue usahain jadi Kan ini tinggal finishingnya aja Ngerapiin, bisa mengecat Hmm, oke deh Eh, kok pintunya kebuka, Mut Tadi sore lu kunci enggak sih Dikunci kok, Dul Lah, itu buktinya Waduh, jangan-jangan ada maling, Dul Eh, maling? Iya Wah, kurang ajar Kalau kemalingan, bisa kan dirugi gue Ayo guys, kita sikat Eh, tunggu Kita harus atur strategi nih, Dul Kalau kita masuk semua Yang ada itu maling Bisa lari lewat pintu belakang Terus gimana, Mut? Rencana lu apa, Mut? Hmm, gue masuk ke dalam Dan lu, Dul Jaga di sini Terus gue? Lu, Pi Jaga di belakang rumah Siapa tau lewat pintu belakang Oke, Mut Yaudah Ayo beraksi Selamat menikmati Gimana, Mut? Di dalam gak ada orang, Dul Di belakang rumah juga gak ada apa-apa, Mut Pintu belakang rumah juga nutup Warang-warangnya masih aman kan, Mut? Aman kok, Dul Apa ada orang iseng ya? Iya kali, Mut Dul, Pi Cepat ke sini Ini tali siapa, Dul? Gak tau, Mut Wah Ini mah beneran maling, Dul Noh Malingnya kabur Pakai tali ini Waduh Iya, Mut Ah Lu gimana sih, Dul? Kan lu yang jaga di sini Masa gak liat? Gak liat, Kopi Sumpah dah Aduh Atul, Atul Tau gitu Gua aja yang jaga di sini Gua beraniin ke belakang Udah-udah Yang penting Alat kerja dan material kan aman Lagian Besok tinggal ngecat bagian dalam kan, Dul Iya, Mut Yaudah Mending kita ke Warkop yuk Gua kunci rumah ini dulu ya, guys Oke, Mut Iya, Mut Bah, Abah Iya, Ndo Ada apa? Kaisa pengen punya kambing, Bah Kambing? Maksudnya poneka kambing? Enggak, Bah Kambing yang kaya punya Riko Loh Buat apa, Ndo? Kamu punya kambing? Biar bisa buat temen kaisa main, Bah Kan asik main sama kambing Duh Memelihara kambing itu gak gampang, Loh Lagian kamu kan cewek Masa merah kambing? Tapi Kaisa pengen punya, Bah Beli ya, Bah Waduh Yang lain aja, Yandok Jangan kambing Yandok ya Gak mau Pokoknya Kaisa pengen beli kambing Terus Kalau beli kambing Mau naruh kambingnya dimana, Ndo? Kamu kan tau sendiri Kak Eli gak suka bau perngus Emang kamu gak kasihan, Do? Sama Kak Eli Tenang aja, Bah Nanti Kambingnya Dititipin ke Riko aja Ya, Bah Ya Please Eh Ya sudah Apa pikir-pikir dulu, Yandok? Hmm Baiklah Ya udah, Bah Kaisa mau main ke rumah Riko dulu ya, Bah Iya, Ndo Hati-hati di jalan Jangan lupa Ah Ya udah Ayo Kita pulang Eh Tunggu kok Katanya mau ke warung Lah Ngapain ke warung Edeh Pura-pura lupa Katanya Kalau gue yang nyari rumput Mau ditraktir jejen kok Eh Iya Iya, Yadil Gue lupa Yaudah Ayo Gue udah aus banget nih Pengen minum es Iya, Iya Ayo deh Lah Terus ini rumputnya Lo yang bawa, Yadil Waduh Gue kan udah ngarit kok Masa bawain juga Ah Iya, Iya Gue yang bawa Alhamdulillah Akhirnya jadi juga ini rumah Dul Eh Pak RT Tumpin Pak Kesini Iya Ini Dul Hmm Ya, 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 Ya Wah Mantap kamu Dul Gak salah saya Minta tolong kamu Pegang proyek ini Hehehe Makasih Pak RT Mas Jeli pasti puas Dengan rumah ini Iya Pak RT Kamu Memang bisa diandalkan Dul Nanti kalau ada proyek lagi Saya serain ke kamu aja ya Dul Siap Pak RT Dengan senang hati Pak Berarti Besok sudah bisa ditinggali ya Dul Insya Allah Bisa kok Pak Kalau berani Eh Maksudnya gimana Dul Gak apa-apa kok Pak Hihihi Saya kan cuma bercanda Pak RT Hihihi Oh Lah Kok gak dari Kok Biasanya kan disini Lagi makanin kambing Hmm Apakah Isa ke rumahnya aja ya Hihihi 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 Kamu abis nyari makanan ya kok Buat kambing Iya ini sak Capek banget Ah apaan Orang gue yang Kamu kenapa Dil Eh gak apa-apa kok sak Iya bener Riko yang nyari rumputnya sak Wow Riko emang hebat Nih Dil Buat elu Karena udah nemenin gue Wah makasih ya Yaudah Gue pulang dulu Dadah kaisa Dadah Fadil Sak ke rumah aku aja yuk Aku capek Mau mandi dulu Hmm Baiklah Ayo kok Alhamdulillah ya guys Akhirnya rumah ini selesai juga Asik Gajian lagi nih Iya aman pi Ya sudah Berhubung rumah ini sudah jadi Hari ini Kalian tepat gajian lagi War med Siap Ini bayaran lu med Makasih Dul Kopi Nih bayaran lu Asik Makasih Dul Tommy Nih Tom Bayaran lu Alhamdulillah Gajian lagi Makasih ya Dul Li Minho Siap Nih bayaran lu Makasih Dul Mas Joli Ini kucu rumahnya ya Iya Dul Untuk pembayarannya Kuda clear ya Aman Untuk kalian semua Terima kasih banyak ya Iya Li Sama-sama Li Sama-sama Li Akhirnya kelar juga ya Tom rumahnya Iya Pi Alhamdulillah Eh lu kenapa Li Di rumah baru gua Ada hantu Pi Apa Hantu Iya Emang Jali belum tau Pi Kalau di rumahnya ada hantunya Nggak tau Tom Eh ada hantunya Kok Atul nggak cerita ya Wah Pada kumpul nih Ini anaknya Eh Ada apa Pi Eh Dul Kok lu nggak cerita Kalau di rumah gua ada hantunya Oh Gimana ya Li Hmm Sorry banget nih Li Gue Sebenernya mau ngomong Tapi takutnya Lu nggak mau nerusin proyeknya Waduh Harusnya lu ngomong dong Dul Terus Kalau kayak gini Gimana Li Mending lu ke rumah Pak RT aja Kan walau gimana pun Itu bekas rumahnya Pak RT Iya Bener Li Kata Tomi Iya Li Gua kan sama temen-temen Cuma renovasi rumah lu Dan kalau masalah hantu Mending lu bilang Li Sama Pak RT Waduh Iya deh Yaudah Dul Lu temenin gua ya Ke rumah Pak RT Waduh Gua kan mau ngopi Li Udah Lu temenin gua Nanti gua kasih upah Oh gitu Oke deh Ayo Dul Siap Li Aduh 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 Gue juga mau Kalau dapet upah Wah Ada tanah murah Yang mau dijual nih Kalau deal Kan lumayan Buat investasi Assalamualaikum Pak Pak RT Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Siapa ya Yang namu malam-malam gini Iya Waduh Tau Bisa mindahin itu hantu Gimana mas Eh Iya deh Pak RT Tolong ya Pak RT Biar rumah saya Gak ada hantunya Iya iya Insya Allah ya Mas Jeli Gimana Dul Iya Bener kata Pak RT Li Hmm Ya sudah Pak Saya pulang dulu Kalau gitu Iya Mas Nanti kalau sudah aman Saya kabari ya Mas Iya Pak RT Ayo Dul Ayo Lee Ayo Lee Ayo Lee precedes BPO MADMU MAT Uff MADMU MADMU Tumben, Pak RT pagi-pagi kesini Ada apa, Pak? Ini, Pak, saya mau minta tolong Minta tolong apa, Pak RT? Ini soal rumah saya yang digang perkutut, Pak Oh, yang lagi direnovasi warma CS, ya? Iya, benar, Pak Lurah Hmm, pasti ini soal penunggu rumah itu, ya, Pak? Iya, Pak Lurah Jadi, kedatangan saya kesini Saya minta tolong sama Pak Lurah Sekiranya Pak Lurah bisa bantu Untuk memindahkan makhluk itu Biar nggak mengganggu penghuninya, Pak Hmm, iya, iya Insya Allah, ya, Pak Saya bantu sebisa saya Tapi, alangkah baiknya Nanti malam saja, ya, Pak RT Biar saya bisa langsung berinteraksi Sama hantu itu Eh, iya, Pak Terserah Pak Lurah saja Alhamdulillah Alhamdulillah Gajian dari Adul Bisa buat nambah-nambah aksesoris Sama paket data Oh, Pih Eh, nak Sini, nak Iya, Pih Hmm, kemarin-kemarin kok nutup, Pih Iya, nak Kemarin ada kerjaan di luar Wah, pantas Nana, kalau diperhatiin Cantik juga, ya Hihihi Kenapa, Pih? Eh, nggak apa-apa kok, nak Oh, iya, nak Aku boleh nanya, nggak? Nanya apa, Pih? Hmm Hihihi Maaf, Nina Kok aku nggak pernah Lihat kamu sama cowok? Eh, maksudnya? Ya Aku nggak pernah lihat kamu Jalan gitu sama cowok Oh, itu Hihihi Ya kan? Aku jomblo, Pih Jomblo? Masa sih? Cewek semanis kamu masih jomblo? Iya, Pih Wah, berarti Aku ada kesempatan nih Deketin kamu Hihihi Ih, kamu bisa aja, Pih Hihihi Hmm Kapan-kapan? Boleh dong Aku ajak makan di luar Boleh kok Kapan aja? Hmm Yaudah Kalau nanti sore gimana? Lah, katanya kapan-kapan Hihihi Tadi kan cuma basa-basi Mau kan Nanti sore aku ajak makan di luar Boleh kok, Pih Yaudah Nanti sore Aku jemput di rumah ya Iya Semalam jadinya gimana, Dul? Pak RT Katanya mau minta tolong Pak Lurah, Pih Gue kan udah bilang dari awal, Dul Jadi dikomplen jali kan? Iya sih Tapi mending kayak gini, Mat Jadi kan Biar jali tau Kenapa renovasi rumahnya lama Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan Kalian disini Ada apa, Pak Lurah? Gini, Dul Malam ini Rencananya saya mau ke rumah itu Rumah yang ada hantunya ya, Pak? Iya Bener, Pih Nah Saya mau ajak kamu, Dul Ikut saya ke rumah itu Hmm Gitu ya, Pak Saya ikut ya, Pak Gak usah, Mat Kamu kan harus ngeronde Biar saya sama Dul aja Eh Iya Baik, Pak Lurah Ayo, Dul Iya, Pak Lurah Rumahnya udah beres, Tom? Udah, Ul Wih Berarti udah gajian dong Iya, Ul Alhamdulillah Ul Ada Pak Lurah Malam, Pak Eh, Napa, Ul Lagi ngopi-ngopi nih Iya nih, Pak Ya sudah Kita tinggal dulu ya Iya, Pak Iya, Pak Kira-kira Pak Lurah sama Dul Mau kemana ya, Tom? Hmm Kayaknya sih Mau ke rumahnya Jali, Ul Mau usir hantu penunggu situ Wah Kayaknya bakal seru nih Ayo, Tom Kita tinggilin Penasaran gue Waduh Lu aja deh, Ul Gue takut Sama hal gituan Udah, ayo Kan ada Pak Lurah Lah Nanti Kalau Pak Lurah marah Gimana? Udah Kita diem-diem aja Ayo, Tom Ah, elah Eh Ayo Ah Iya, deh Ayo, Tom Ikut masuk Udah Disini aja Eda Udah, ayo Hantunya kan di dalam Disini mah Cuma ada nyamuk Ayo Tapi gue takut, Ul Lu kenapa sih Pengen banget ya Lihat hantu Hihihi Iya Gue mau rekam, Tom Terus gue upload IG Kali aja viral Buset dah Udah, ayo Keburu kelar nih Iya, iya Iya, iya Bismillahirrohmanirrohim Sir Eling Jati Ning Urib Ingsun Sejati Ning Urib Sirah Sejati Ning Allah Ya Ingsun Sejati Ning Allah Badan putih Tanpa Ketih Mau apa Kau datang kesini Hihihi Di sini Bukan lagi tempatmu Karena rumah ini Sudah ada yang nempatin Tapi aku sudah lama Tinggal di sini Jadi Aku tidak akan pergi Dari sini Kalian saja yang pergi Hihihi Waduh Gimana ini Pak Lurah Tenang Tul Hmm Baik Kalau kamu gak mau pergi Terpaksa Aku yang akan memaksamu Hmm Baik Aku akan pergi Tapi Aku punya syarat Apa syaratnya? Aku ingin Orang itu yang menghidungku Untuk dipindahkan Ke pohon besar Yang ada di ujung desa ini Waduh Hmm Baik Kalau itu syaratnya Tapi Pak Lurah Jul Gak apa-apa Nanti saya temenin Gimana manusia? Hihihi Baik Ayo Tom Cepat keluar Iyih Iya ul Buset Kupu banget ini hantu Ayo sayang Hantar aku sayang Hantar aku sayang Hihihi Rasain lu Dul Emang enak Gendong kutil anak Hahaha Wah Parah lu Ul Temen lagi kesusahan Malah disyukurin Biarin Tom Sekali-kali Dikerjain sama hantu Hahaha Aduh 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 Eh Dul Kamu gak apa-apa Gak apa-apa kok Pak Oh Syukur deh Terima kasih ya manusia Hihihi Ayo Dul Iya Pak Kira-kira nasib adul gimana ya Tom Sakit pinggang kayaknya Ul Soalnya lumayan juga sih Dari rumah jali ke kebun angker Iya bener Tom Eh Tom Tom Itu Pak Lurah sama Dul Iya Ul Aduh Aduh Pinggang gue Kenapa lu Dul Eh Gak apa-apa kok Tom Ya sudah Saya pulang dulu ya Iya Pak Lurah Hati-hati Pak Lurah Iya Gimana Dul Rasanya gendong kunti Eh Kok lu tahu Tom Kok lu tahu Tom Tahu lah Orang tadi Bisa jadi malah neror warga sini Iya gak Tom Nah iya Bener Dul Iya iya Yaudah lah Yang penting Rumah jali sudah aman Jadi rumahnya Sudah bisa ditinggali Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton